assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua bagi yang ingin kreatif silahkan subscribe channel ini oke ya guys sekarang kita akan membuat video tutorial bagaimana cara mengasah pisau dowel ya sebenarnya sudah ada videonya tapi masih aja ada yang belum paham ya bagaimana cara mengasah pisau untuk mesin dowel oke yang pertama kita butuhkan yaitu batu asah ya ini ya batu asah tentunya ya ini ada dua nanti saya jelaskan dan untuk yang kedua air ya ini air biasa ya nggak ada jambi-jambinya ya air biasa oke sebelum dilanjut silahkan tekan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru dari mesin rakitan jangan lupa like nya juga ya karena itu tanda terima kasih anda kepada mesin rakitan oke ya guys sekarang kita praktekkan ya jadi disini ada dua batu asah ya batu asah ini ada dua kita bahas dulu ya Nah seperti ini ya kita bahas dulu dua-duanya ya kenapa dua-duanya karena untuk batu asah itu macamnya banyak ya bermacam-macam dan anda bisa memilih ya sesuka-suka anda ya tapi kalau menurut versinya mesin rakitan itu batu asah yang bagus itu yang halus ya yang halus yang halus untuk finishing ini ya untuk yang terakhir ini bisa dirapai ya halus dan yang ini yang hitam agak kasar ya agak kasar bisa dihalus ya ini bisa tajam sama-sama bisa tajam tapi tidak setajam yang halus ya karena ini halus sama-sama ini warnanya agak kuning apa ya ini warna kuning tapi ada yang warnanya kuning itu lunak ya ini keras ya keras 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 tapi halus ini juga keras juga cuma ini ini agak kasar ya dari dekat ya Oke warnanya agak hitam ya jadi untuk yang pertama seperti ini ya kita pakai yang pertama kemudian kita pakai tak untuk finishing kita pakai yang halus ya yang halus jadi ini untuk finishing sebelumnya kita amplas dulu pakai amplas atau batu gerinda enggak apa-apa ya karena ini pisau titik baja ya pisau titik baja ini enggak lunak walaupun kena panas dia walaupun digerinda dia tetap tajam ya ini pisau titik baja Oke ini setelah di amplas ya setelah di amplas selanjutnya kita pakai yang kasar untuk finishing kita pakai yang halus ya untuk pisaunya diusahakan itu mampu memotong rambut ya diusahakan mampu memotong rambut jadi untuk batu asalnya ini seperti biasa ya batu biasa cuma ini dibuat radius ya untuk sudutnya dibuat radius dengan gerinda batu gerinda ya batu gerinda ataupun pakai potongan keramik itu lebih bagus ya kita ratakan supaya nanti pas di sini ya supaya pas nanti ditakukannya di sini ya jadi tajamnya itu merata jadi semua permukaan itu kegesek ya selanjutnya kita mengasahnya seperti ini ya dari sini ya dari dalamnya belakang jangan di asah ya seperti ini ya kita asah terus sampai nanti ini ujungnya enggak kelihatan ya enggak kelihatan tinggal kelihatan putih sampai yang ujung ini enggak kelihatan putih kita asah terus ya seperti ini jangan lupa di bagian samping juga agak ditekan dikit ya supaya nanti kena bergesekan dengan batu asa ya coba nanti bergesekan dengan batu asa dan untuk belakang bukan sini kalau bisa jangan di asa ya kalaupun di asa seperti ini ya untuk satu kali kali atau dua kali saja ini ya setelah ini nanti sudah halus sudah enggak terlihat untuk ujungnya yang kelihatan enggak ada putihnya nanti kita pakai yang ini ya untuk finishing ya seperti ini sama kita gosok-gosok terus ya seperti ini ya sampai benar-benar tajam ya nanti kita tes ketajamannya ya dikasih air ya tapi ini yang ini ya batu yang agak kasar dulu supaya cepat kalau langsung halus itu biasanya agak lama cuma tajam sih cuma agak lama ini hanya untuk mempercepat ya dan untuk yang pertama itu biasanya pakai batu gerindah atau amplas-amplas yang pakai gerindah yang gerindah amplas-amplas tumpuk oleh dari bahasa sininya itu bisa untuk mempercepat ya setelah itu baru pakai batu asa ya batu asa yang seperti ini ya ini batu asa ya bukan batu gerindah ya ini batu dari batu banyak dijual di pasar-pasar ya batu asa biasa ya setelah ini setelah tajam nanti lanjut ke yang bagian dua ya begini ini sudah tajam ya kita pakai yang ini ya oke sampai bener-bener tajam ya dan untuk belakang kita cuma meratakan saja ya kalau ada yang melinting ini untuk bagian belakangnya ini yang disini sudah radius ya ini ya sudah ada radiusnya jadi disini ini agak ditekan sedikit untuk samping ya sampai bener-bener halus bener-bener tajam kalau pakai batu gerindah itu cepat tajam tapi dia cepat tumpul ya jadi nggak bisa setajam batu asa ini yang telus ya oke ya guys ini sudah tajam ya kita coba tes ya ketajamannya ya ini sudah tajam ya jadi kalau saya biasanya itu pakai rambut ya seperti ini ya ini ya ini tempan rambut ya Oh ini ya ini ya ini berarti sudah tajam ya pakai rambut kaki nggak apa-apa ya jangan rambut kepala nanti potak Oke mungkin sampai disini dulu ya sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pisau titik baca ya guys jangan khawatir nggak tajam ya